Intro Hai sahabat jam vlog, kembali lagi sama gue Antoni Saputra Nah hari ini kita kembali lagi ke tempatnya partner dari Predator Go Nah ini sih bagiku ya, ini bagiku gila Bening banget glass pondnya dan semua teori-teori tentang LPH, tentang filtrasi glass pond dipatahkan hari ini gue Karena pemahaman gue pribadi soalnya kan, pemahaman gue pribadi tentang kejernihan air supaya bisa dapet air jernih Semua terpatahkan disini, kita mulai dari yang punya dulu, namanya siapa? Halo, saya namanya Aaron Aaron, nah Aaron ini partner dari Predator Go Sengaligus tetangganya ya Oh jadi partneran karena tetangga ya? Jadi kalau nanti sudah nggak partneran lagi pindah rumah Kenal dari SMP Kenal dari SMP dah SMP, satu sekolah terus sampai kuliah satu sekolah terus Nah ini Satu jurusan terus Sahabat pena Nah ini ada Om siapa ini? Om Fendi 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 Di tempatnya siapa itu Jeperson Itu sih gue ngiler banget Ngiler banget Oke nah sekarang Kita jadi bahas langsung dari Responnya Ini Apa dulu nih ukurannya dulu Ukurannya dulu boleh Ukurannya ini lebarnya dia 80 Lebarnya 80 Dia panjangnya 3 meter Panjangnya 3 meter Terus dia dari putus ini sampai bawah 1 meter sampai ubin dasar Oke nah ini Untuk viewnya sendiri View kacanya sendiri Panjang bersihnya berapa Panjang bersihnya sekitar 270 270 Tanpa putus Jadi langsung sambung Gak ada tiang tengah Istimewanya kata orang-orang ini Disini Nah ini aku pribadi Beningnya sih ngeri banget Kemudian Juga Apa ya Itu Yang buat aku Bingung-bingung sampai sekarang ini Dan Montennya sambil bingung-bingung Lihat deh Kerucuannya kecil kali Iya Kecil banget Kerucuannya ya Iya Dia tenang airnya Airnya tenang LPH-nya Pakai LPH berapa? LPH 5.000 Berapa itu ya? 5.800 5.800 5.800 Nah itu Filternya Kita bahas dari filter Baru nanti ke ikan ya bro Jadi itu Ini ngeri Ini filternya tuh Ini ukurannya 1x1 sih 1x1 Oke Dibagi jadi Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Habis itu Malah disebelahnya lagi Ada khusus untuk UV-nya ya UV sama Kelistrikan sih Sama kelistrikan Tapi Tanpa kabel Ya jadi Di dalam sini Tanpa kabel Sama sekali Jadi Kabel Saya bolongi Masuk sini aja Satu kabel Nah ini Lid kecil banget Pompanya Iya Pompanya kecil Pompaku Pompaku 5.800 5.800 ya Pompaku Untuk Bug Fiber Tiga kali ini Gede Untuk Bug Fiber Tapi Makanya Ini semua Putus Semua Teoriku Ini Satu Ini Ada gak Seratus Watt Satu Kolam Ini Gak ada Oh Mungkin Kalau sama Lampu Pasti Ada Oh Ini Lampu Dua Ini Seratus Watt Dua Ini Seratus Watt Yang kecil Kecil Ini Untuk View Di Taman Sini Dua Lima An Sepuluh Kali Empat Oh Sepuluh Kali Empat 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 Yang Buat Puning Sedikit Oh Bawa Kuning Sedikit Buat Kebawah Nah Ini Mungkin Seratus Seratus Dua Ratus Ya Gak salah Sekitar Ini 250 260 Ini Kecil Ini Sekitar Lima Watt Oke 150 Lampu Mompa UV Dan Segala Macem 50 Watt Wah Jadi Yang Suka Tanya-tanya Uang Listrik Hari Ini Gue Belajar Untuk Menghemat Listrik Menghemat Listrik Tapi Maksimal Tapi Gak Dipaksakan Sehingga Supaya Kita Irit Listrik Si Ikan Juga Gak Merasa Nyaman Dan Si Ikan Terganggu Pertumbuhannya Ini Kerennya Disini Air 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 Yang Mantap Ini Disini Itu Kita Mulai Bahas Ke Ikannya Bro Inik Mulai Dari Yang Atas Ya Ini Spread Ini Spread Ini Spread Kayaknya Genetikanya Bagus Ini Pilihan Ya Pilihan Tending Tending Gitu belum sih memang sekarang lagi masuk, palut ini jadiin badan sih untuk di grooming badan gitu ya lebih lebar terus ekor-ekornya juga lumayan besar oke dayunya semakin lebar gitu makin panjang makin panjang kemudian kalau di palut ini kayak renangnya udah gagah dia tadi begitu pindah ke aquarium itu stress ya ya tetep, bisa tetep ya bisa tetep nggak apa-apa ya nggak masalah gitu kemudian ada apa lagi di sini itu ada pari 3 ada pari 3 jenisnya apa aja bro? jenisnya ini hybrid maksudnya hybrid hybrid, jadi hybrid motoro ada juga hybrid mantila lah kita bilang hybrid mantila sama motoro tapi ini keren-keren nih patternnya walaupun hybrid nggak selamanya tuh biasa iya bener-bener kalau hybrid patternnya bagus nah itu yang dikejar gue juga banyak ngejar hybrid tapi patternnya bagus supaya murah ini kayaknya agak hamil ya? iya yang itu hamil ini gemuk? iya itu juga hamil ya ini hamil ya? hamil juga oh hamil yang jantannya di tempatku yang tadi beda hybrid itu tuh oh jantannya itu beda hybrid oke jika di KDRT terus ya udah dipindahin dulu dipindahin dulu iya KDRT banget tuh KDRT banget ya? KDRT banget sekarang ini mungkin nggak mau lihat hasil KDRT-nya ini mungkin bukan KDRT kali ya, nafsuan kali ya? iya iya kan gerepes gerepes yuk oh iya itu gerepes tuh udah nggak bulat lagi udah mau setengah lingkaran itu hasilnya itu ya itu udah mau setengah lingkaran itu tapi cepet dong cepet ya untuk recovery-nya nah itu pleco apa bro? kok agak bagus? ini pleco lokal tapi jarang ditemui oh gitu tak? hasil lokal tetep import tetep import cuman berindingan lokal iya itu 001 ya? iya 001 iya nama ada namanya nggak dia? L001 001 cuman kode TOK kalau namanya kurang tahu iya kan ada kayak aku kan baru aku baru belajar juga dan aku baru punya satu sih Ghibisep tuh masuk pleco nggak sih? sebetulnya pasti ada serinya iya oh gitu lho nah aku punya Ghibisep sama Blue Eye Talk Blue Eye Panaki waduh TOK ya TOK ya itu nggak TOK sih itu apaan tuh? Blue Eye Talk ya salah satu pleco premium TOK ya oh iya itu tak? iya oh iya cuma punya satu sih memang makannya timun cukup satu kok Gok nah itu terus kita ada kita lagi kayak macam gua punya udah gua aku-akuin gua aku-akuin aduh ini ada apa lagi? cirap ini cirap mungkin kita 60-65 oh 60-65 ini Surabaya tuh banyak banget gede-gede ikannya itu kecil itu segini mungkin semana? 10 cm pertama kali beli seginilah segitu? iya 10 cm waduh sampai segitu nah banyak catfish ya kok ya? banyak catfish ya kok ya? ya Surabaya beri catfish dan ikan-ikan monster nah di rumah juga udah ada giraffe tapi masih gak segini juga sih udah sekitar dia cepet coba tumbuhannya tapi memang gak cepet lainnya sih oh dia di rumah udah sekitar 15 cm kayaknya lumayan nanti kita taruh di glass pond yang lagi sedang dibangun habis itu ada ada nigger nah gua baru belajar nama kerennya ripsaw itu si gergaji mesin ya? iya betul hmm 80 cm 80 cm 80 cm waduh keren 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 nah ini tadinya banyak isinya ya bro? benernya banyak ini isinya sekarang kemana bro? dijual semua dijual semua udah mau pindah profesi kayak predator gua ini udah mulai menimbun berada ya menimbun ini apa ini? peladi doras itu peladi doras itu udah ikut lama ya sih ini hitungannya apa ini? itu catfish 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 erwinie gitu gitu itu masih saudaranya itu masih saudaranya erwinie iya masih saudara dia masih saudaranya nigger juga dia ininya keras juga tapi pertumbuhannya lama banget gitu gila berarti catfish tuh banyak banget jenisnya ya? banyak banget dari yang murah sampe yang sultan banyak gitu waduh apalagi sekarang ketemu silangan-silangan ini oh itu ya yang kayak tadi jaguar, penter gitu-gitu ya butterfly gitu-gitu ya? butterfly, penter nah gitu-gitulah nah itu ada darts darts apa ini bro? darts sumatra sih ini ini darts sumatra sih ini darts sumatra ini 3 bar ya? 3 bar kotor 3 bar kotor ini 4 bar ini 4 bar 4 bar 4 bar habis itu orinoko orinoko yang bawah itu pinima lampunya dimana ini lampunya ya? yang bawah pinima gak apa-apa gak usah dilampuin kalo ikan mahal mah udah.. udah mencermi udah mencermin udah menyalah udah menyalah kalo ikan mahal menyalah nah jadi ini glass pond dari hobi Surabaya ya yang gering-geri nih kita udah ketemu berapa glass pond berat? 1,2, 2 baru 2 baru 2 jadi nantinya kita mau berapa? nanti ketemu lagi di yang sana ada 2 lagi dua lagi? nengah iya? 20 meter, yang satu 3 meter setengah mantap ring 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 nah ini coba suka dukanya bro selama punya glass pond bro benarnya harus kalau misalnya kita mau bangun palut sih harus benar-benar dipikirkan oke jangan keburu, mending lama sedikit sih gak masalah yang penting gak kerja dua kali ya iya benar karena kalau kayak beginian habis biaya habis waktu kalau ada dua kali kerja disini masih ada sisi negatifnya juga apa tuh pertama dia gak ada filter atasnya nih oh skimmer, skimmer rata gak ada kalau ada mungkin minyak berminyak dia susah untuk jadi cuma ada yang menguap aja sih gitu jadi penguapan supaya minyaknya hilang sebetulnya bisa diatasin cuma karena ininya granit oke jadi pasangin wave maker yang 4 lubang bahkan benceng-benceng cuma karena ininya bukan kaca gak bisa nempel benceng dikit top waller oke sebetulnya bisa diakalin sama dengan cara ngecah dikasih arus bisa, bisa tapi karena kembali lagi ininya granit ini yang gak susah nempel harus dibikirkan nih iya nah tadi kita udah bahas medianya yang maksimal nih sampai bisa sebening ini tapi kita belum bahas media-medianya nih bro iya boleh nah medianya apa aja bro di chamber pertama ini chamber pertama ini paling atas ini kita kasih kapas dulu dua lapis oke terus keduanya itu kasih bioball oke setelah itu kapas lagi oke lembar oke terus bawahnya lagi jaring jaring nelayan oke terus kasih kapas lagi satu oke bawahnya lagi full bioball full bioball iya terus dia tarik kesini kan oke kesamping ini full semua bioball jadi bioball kapas bioball kapas bioball sampai terakhirnya bioball ini terakhir ini bioball ini terakhir ini semua bioball ini dari bawah ke atas iya dari bawah ke atas gini oke jadi disini bioball plus jaring tapi kebanyakan disini jaring oke kalau disini full bioball bioball sama kapas ini masuk kesini dia batu apung batu apung full atau ada kapas mungkin batu apung batu apung setelah batu apung kapas setelah kapas bioball lagi full ke bawah jaring sampingnya sampingnya ini kapas sama kapas hitam ini oh biofoam biofoam ini oke full biofoam terakhir itu cuma buat jangka buat ganjal itu semuanya batu apung batu apung benernya saya pernah coba sih sistemnya tanpa lapisan kapas sama sekali gitu oke nah setelah saya coba kapas bioball kapas lagi bioball lagi kapas lagi jadi setiap ada material berat misalnya kayak bioball atau jaring gitu saya tambah kapas lagi satu lembar jadi bener-bener jernihannya disitu mungkin ya aku mulai mendapatkan kejernihannya dari mana sih ya itu dari filter close-nya jadi jadi ini masih menyaring kotoran-kotor dari si air makanya kapas sampai bawah banget biofoam makanya itu maksimal nih dia di ke satu malah cuma kotoran besar disini malah kotoran lendir-lendirnya ya disini makanya ini sampai begitu keluar baru sebening ini ini kan bisa klihatan disini ini kan kapas semua ini dari sini dari sini iya kelihatan tuh jadi habis batu apu langsung kapas itu iya blank-blank itu ya bioball langsung kapas lagi jadi saya berbayang kapasnya sih memang boros di kapas tapi hasilnya puas sih benernya betul betul nah ini mulai mulai kebayang sih tapi kalau di Jakarta kapas mahal biasanya kan kebanyakan satu orang-orang punya cember itu kan karena kapas kapas kan gak bisa dipakai mungkin ada yang bisa dicuci dua-tiga kali tapi ada juga yang dua sekali cuci dua kali cuci udah getas kan harus ganti harus ganti kalau media filter kan gak perlu diganti-ganti iya bener-bener tapi ini keren gue banyak belajar juga dari sini gue belajar juga gimana caranya bisa punya class phone sebening ini keren kan om siap mantap mantap ya salah satu lagi itu kan bocorannya main lighting apa jadi memang saya basicnya itu delighting oke jadi saya padukan misalnya kita main putih semua itu kurang bagus oh jadi saya tambahin ada kuningnya ada kuningnya tengah itu harus terjajar sama sini terus yang lampu empat ini benernya bukan untuk kolam untuk sini bener jadi graunya sini lebih bagus untuk bias ke sininya iya biasnya itu oh jadi ini main lightning apa lightning club malam tah oh lightning foto kan mesti diluguskan soalnya ini kan udah malam kalau gak diluguskan udah malam gini kan jadi enak tiara cahaya jam malam jam malam jam malam ini kan main lightning kan ternyata kejernihan itu sangat didukung sama lightning juga ya benernya sih gak banyak sih cuma dua nih yang besar yang dua nih yang inti nah di jam tank kita pakai lampu seperti ini 50 watt kali 14 kosmo 6 kosmo CST berapa kuat rumah rumahku aku bisa buat gardu jadi gitu sahabat jam vlog update kita di partnernya predator go nanti mau buka toko namanya namanya river predator river predator jadi ini dia sahabat pena yang bekerja sama jangan sampai yang satu jadi pena yang satu jadi tip x ya karena berpartner kan biasanya suka berantem iya dong kalau sekarang kan sahabat pena nanti satu jadi pena yang satu jadi tip x lagi tip x itu loh buat hapus pena itu ya dong ya gitu sahabat jam vlog update kita kali ini tentang glass porn dari hobis di Surabaya oke sahabat jam vlog sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye asik